...Mirsa di Manapolda Metro Jaya juga melakukan ekumasi pada salah satu korban pembunuhan Wowon. Ekumasi dilakukan di TPU Saar Mutiara, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Jenazah yang dianggap dari TPU ini merupakan halimah istri kelima tersangka pembunuhan berantai Wowon pada Rabu Siang. Pusla For Mabes Polri bersama Jatan Ras Polda Metro Jaya membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur guna keperluan penyelidikan. Pihak Jatan Ras Polda Metro Jaya juga sudah melakukan tes DNA kepada keluarga guna mencocokkan identitas. Sementara jenazah akan kami bawa ke Jakarta di Rumah Sakit Polri akan diperiksa oleh tim dari Dr. Ferenci Rumah Sakit Polri dan RSJM. RSJM serta dari UI. Jadi sementara untuk temuan, belum ada temuan di sini nanti akan kita periksa di Jakarta. Jadi jenazah yang akan diperiksa di Jakarta ada dua jenazah dari Garut, yaitu dari Almarhum City dan Halimah. Ada kemungkinan nggak dikatunya bertambah korban baru? Kami berharap tidak ada, tapi tetap kami akan melakukan penyelidikan yang mendatang. Sementara itu keluarga Halimah dan Aib yang mudah, istri pelaku pembodohan berantai, meminta polisi menghukum seberat-beratnya para pelaku. Pihak keluarga yang diwakili adik Halimah, Misbah yang hadir dan menyaksikan ekskubasi, meminta mawawan CS dihukum seberat-beratnya hingga hukuman bati. Kalau dari keluarga tersangka, saya meminta hukuman seberat-beratnya saja, kalau bisa dihukum hati saja. Nggak menurut kepastiannya, menurut pihak keluarga, apakah ini betul di tempat, apakah ini tidak. Ini nilainya keluarga, saya mengucapkan terima kasih juga kepada medis.